Musik Sang Sulingih Ide Pedana Gede Beluangan dari Gria Delod Pasar Sanur kembali memimpin ritual. Kali ini prosesi akan dilanjutkan dengan pemelas pasan pelawatan. Pemelas pasan bertujuan membersihkan petapakan yang baru jadi tersebut dari male atau unsur-unsur kotor secara niskala sebelum dihidupkan dan disucikan melalui pasupati. Sementara upacara pasupati sendiri bertujuan menyucikan dan memberikan aura kehidupan serta wibawa pada petapakan. Setelah diplaspas dan dipasupati, kini kayu atau taruh sebagai bahan tapakan bukanlah sekedar kayu lagi, melainkan sebuah tapakan atau perlingga ide betara yang memiliki aura kehidupan di dalamnya. Tapakan inilah nantinya yang akan disungsung atau dipuja umat di Pura Dalam Petasikan setelah melalui prosesi terakhir yakni ngerehang atau mesucian atau metapak yang dilaksanakan di Pura Dalam Pengembak Sanur. Terima kasih telah menonton! 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 Pada hari yang sama di malam harinya dilaksanakan prosesi selanjutnya yakni mesucian atau ngerehang. Maka kemudian kedua pelawatan masing-masing ide Ratu Ayu Gede dan ide Ratu Ayu Alit diiringi menuju Pura Dalam Pengembak di kawasan Pantai Mertesari Sanur, tempat di mana prosesi ngerehang akan dilaksanakan. Dalam perjalanan sebelum tiba di Pura Dalam Pengembak, iring-iringan terlebih dahulu menuju Pura Dalam Mertesari untuk melaksanakan ritual atau prosesi permakluman bahwa acara mesucian akan dilaksanakan di kawasan tersebut. Pura Dalam Mertesari Pura Dalam Mertesari Ayu Gede dan Ide Ratu Ayu Halit diiringi menuju Pura Dalam Pengembak. Ngerehin atau Mesucian merupakan tahap akhir dari sakralisasi petapakan Ide Betara sekaligus pembuktian kekuatan Ide Betara. Dan bagi masyarakat, inilah proses yang paling mistis. Namun tentu saja, sebenarnya proses ini adalah simbol penyatuan petapakan dengan alam semesta. Terima kasih telah menonton! Jikapun dalam prosesnya terdapat kejadian-kejadian semacam kerauhan atau tanda-tanda alam lainnya, hal tersebut sesungguhnya merupakan bukti kemahakuasaan Tuhan. Ngerehang umumnya dilakukan tepat pada tengah malam. Dipercaya suasana sunyi pada puncaknya akan mempercepat proses permohonan kekuatan bagi kedua petapakan tersebut. Masyarakat pun dengan kusuk mengikuti prosesi ini. Hingga akhirnya, para penyumbu pelawatan Ide Betara serta sejumlah warga mulai mengalami kerauhan. Pertanda prosesi ini berhasil. Bergantinya prerai maupun busana Ratu Betara melalui serangkaian prosesi sakral diharapkan dapat meningkatkan keyakinan umat akan kekuasaan Tuhan. Bersamaan dengan hal tersebut, masyarakat juga memohon keselamatan dan kesejahteraan melalui simbol-simbol yang mereka yakini merupakan perwujudan atau manifestasi Tuhan tersebut. Jadi kita akan lebih baik untuk menyesuaikan pengarang dan mempercayai pembaharan dengan mengatakan banyak kekuasaan, maka bisa kita takut melalui simbol-simbol yang akan kekuasaan. Saya akan menyebutkan pelawatan siapa yang diharapkan orang juga menyebutkan pelawatan yang diharapkan Booker Tuhan dan restri di dalam semoga seperti pelawatan desa, kemudian ada bagian semoga lebih banyak kekuasaan yang berkelasinya di dalam semoga atau negara pada mengatakan tapi saya tidak kacap, saya tidak menghidupkan, saya tidak menghidupkan, saya tidak menghidupkan, saya tidak menghidupkan, saya tidak menghidupkan. Dengan adanya kegiatan-kegiatan semacam ini, ini sudah tentu sebagai perkat, sebagai lem untuk kita tetap membingkai keramu kita, kalau kita sebutkan keramu baik itu generasi muda, generasi ketua itu, untuk betul-betul masih di dalam rel yang kita harapkan. Mudah-mudahan, apa namanya, dengan kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini juga, Yang Maha Kuasa memberikan sinar kepada kita, sehingga betul-betul pikiran-pikiran kita ini adalah pikiran-pikiran yang murni. Banyak hal yang sesungguhnya bisa dipelajari dari kehadiran tapakan-tapakan Ratu Betara di tengah-tengah masyarakat Bali. Selain meningkatkan kepercayaan terhadap Tuhan, tak dapat dipungkiri bahwa pertapakan ini mampu mempersatukan masyarakat Bali dalam koridor seni dan budaya di tengah gempuran zaman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.